Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhua Sisingji Jiwasun Wukong Atau The Grid Epsol Part 59 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja GAS CUY Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Gila Rauh sudah kembali di kampung halamannya Dan ketika melihat puterannya kini sudah tergeletak tak berdaya Kini Raja Gila pun sangat geram Raja Gila pun kini menunjukkan taringnya Ia lalu mengambil kedua pedang di punggungnya Dan dengan membawa dua pedang legendarisnya itu Raja Gila pun berlari menuju pertapa besi Langkah dari Raja Gila pun membuat lantai pun hancur Batu-batu pun menjadi peterbangan Dan terbelah menjadi bagian-bagian kecil Terkena tajamnya aura dari Raja Gila Pertapa besi pun sangat terkejut dengan aura yang dimiliki Raja Gila Aura itu begitu tajam akan tetapi tak terlihat Ia pun disitu berkata di dalam hati Aura membunuh yang sangat tajam Ini sangat luar biasa Sungguh aura yang sangat mengerikan Aku belum pernah merasakan hal yang seperti ini Kenapa aku merasakan ketakutan seperti ini Tidak, kenapa aku harus takut Dengan kepercayaanku kepada Raja Agung Aku pasti bisa mengatasi semua ini Raja Gila pun kini terlihat berjongkok Dan ia pun melompat ke arah bertapa besi Dan kini Raja Gila pun sudah berada di atas bertapa Sambil menyilangkan kedua pedangnya di dadanya Tebasan-tebasan pembantaian dari Raja Gila pun Kini keluar dengan bertubi-tubi Bertapa yang melihat hal itu pun mencoba untuk menghibur diri dengan mengatakan Hanya orang lemah yang merasakan rasa takut Dan perasaan seperti ini harus segera kuhilangkan Tidak ada angin dan tidak ada ombak Semua ini hanyalah ilusi Tapi mata bertapa besi pun kini terbelalak Karena ombak-ombak tebasan yang dilancarkan oleh Raja Gila Benar-benar terlihat nyata dan mendekat kepadanya Tebasan-tebasan itu pun kini juga sudah sampai di depan kaki bertapa besi Seketika lantai disitu pun terbelah menjadi bagian kecil-kecil Dan boom Dan tiba-tiba saja muncul ombak tsunami yang sangat besar yang akan menggulung apapun yang dilewatinya Bertapa besi pun hanya terlihat sosok yang kecil di hadapan tsunami itu Akan tetapi Bertapa penjaga besi berusaha meyakinkan dirinya sendiri Kalau ini tidak nyata dan hanya ilusi belaka Tapi nyatanya Lantai yang dilewati ombak itu benar-benar dibuat hancur Dan kini Ombak besar itu pun sudah mengelilingi bertapa besi Tapi bukannya kabur Bertapa besi pun tetap kekah disitu dan berkata Bahwa ini pasti ujian untuk kekuatan kepercayaannya Pertapa besi mencoba untuk percaya diri menghadapi hal itu Yang merasa kalau dia telah melewati rasa sakit yang luar biasa dalam hidupnya Dia telah melewati pelatihan keras selama hidupnya Kulit robek, otot putus, tulang retak, jantung yang tertekan sudah biasa dia alami Sang pertama besi pun kini ngeden dan berusaha untuk melawan Tangannya pun mengepal dengan sangat kuat Seketika energi listrik merah dari bulah hitam pun mengalir deras kepada bertapa besi Sampai-sampai membuat energi di dalam bulah hitam pun berkurang dengan sangat banyak Bertapa besi yang merasa saat ini dirasuki oleh banyak kekuatan kepercayaan dari Raja Agung pun berteriak dan merangsek maju Tapi tiba-tiba saja Mak lek Kuas yang dipegang Raja Agung pun kini patah Raja Agung pun kini sangat kaget dan merasa ada firasat yang buruk yang akan terjadi Pertapa, ucapnya Dan kini terlihat Raja Gila dan bertapa besi pun sudah berada badapan untuk melakukan duel di udara Pertapa besi pun kini berteriak bahwa dengan kekuatan kepercayaan yang tak terbatas yang dialirkan kepadanya Dia akan menghabisi Raja Gila Raja Gila pun tanpa pikir panjang langsung menebaskan kedua pedangnya Sedangkan Raja Agung pun tampak panik dan berteriak Pertapa, karena Raja Agung pun kini bisa merasakan ngerinya kekuatan dari Raja Gila Dan maafut Raja Gila pun lalu melesat menembus tubuh pertapa dengan tebasan dari pedang iblisnya Pertapa pun tampak tak berdaya Dan hanya bisa melayang di udara tanpa bisa melakukan apapun Mata dari pertapa besi pun memperlihatkan bahwa ia sangat terkejut Karena aura membunuh yang besar kini menyayat wajah dan tubuhnya Apa ini? Aku merasakan tubuhku telah terpotong Ucapnya dalam hati Dan kini tubuhnya pun terjatuh ke tanah Ia pun sangat kaget ketika melihat tubuhnya saat ini dipenuhi dengan tebasan yang sangat banyak Tidak, tidak, apa ini? Aku seperti terkena jutaan pedang Benarkah pedang iblis itu telah membelahku? Pertapa besi pun kini memandang bola hitam besar dan berkata Bola hitam, cepat kirimkan lebih banyak energi yang banyak kepada aku Aku yakin ini belum terlambat Ayo cepat segera pulihkan tubuhku dari tebasan ini Tapi pertapa besi pun kini dibuat terkejut Karena tebasan-tebasan itu terus membelah tubuh dan wajahnya terus menerus Sehingga hal itu membuat tubuh pertapa pun merasa akan hancur berkeping-keping Dan sebelum nyawanya benar-benar terenggut Pertapa besi pun kini membayangkan saat dahulu berada di jurang alam baka Saat itu, Raja Agung berkata kepada pertapa Aku tahu, kamu sangat gelisah dan bingung Kau tidak pernah puas dengan segalanya Kau selalu hidup dengan penuh kekhawatiran dan kemarahan Sekarang kamu akhirnya bisa bebas Aku adalah jawaban dari segala masalahmu Pertapa besi pun terlihat sangat senang Ia pun lalu berterima kasih kepada Raja Agung Dan mendekat kaki Raja Agung Pertapa pun kini memejamkan matanya dan berkata Raja Agung, biarkan aku menemukan ketenangan Dan dahuar Dan terlihat kini tubuh pertapa besi pun meledak Seperti kembang api dan muncrat kemana-mana Sedangkan Raja Gila pun disitu berdiri membelakangi pertapa besi Dengan masih memegangi kedua pedang iblisnya Di sisi lain, Raja Agung pun kini berteriak dengan sangat histeris Sambil melemparkan kertas-kertas yang telah ia tulis Dan kertas-kertas itu pun kini sudah terbakar Raja Agung pun lalu mengebrak lantai dan menangis Pertapa besi, aku mengecewakanmu Aku mengecewakanmu Teriaknya Ia pun seketika teringat masa lalu Saat itu, ia meraih tangan dari pertapa penjaga besi Sambil berkata Cita-cita kita yang aku janjikan Jika kamu tidak punya waktu untuk menyadarinya Kamu akan menyadarinya Ayo, kita pergi Kau tak akan pernah kembali ke neraka lagi Asap yang menyelimuti tubuhmu ini Akan segera hilang Raja Agung pun sangat sedih dan terus menangis Ia disitu berkata Seharusnya tidak seperti ini Huh, huh, seharusnya tidak seperti ini Dan kini Peristiwa kematian dari pertapa besi Jelas saja menggekirkan Asura Hakim pembuluh darah yang sedang mengawasi peperangan di bawahnya Ia pun kini muncul rasa terkejut dan berkata Apakah barusan ada kecelakaan Dan kini pedang dari tetua huji pun terlihat sedang akan menebas sinyonya Tapi tebasan itu langsung ditangkis oleh sinyonya Dan kini sinyonya pun juga merasa terkejut Disitu ia pun berkata Mengapa seluruh tubuhku gemetar tak karuan Sangat tidak nyaman Apa yang salah Dan jeret-jeret makduar Seketika sinyonya mengempaskan tetua huji ke atas dengan kekuatannya Tetua huji pun langsung melakukan salto dan mendarat dengan cantik Sinyonya pun lalu berkata Hei kakak apa yang telah kau lakukan Kenapa aku mempunyai perasaan yang sangat tidak nyaman Sinyonya pun kini memasang kuda-kuda dan tampak berkeringat Ia lalu berkata lirih Tidak kakak perempuan ini tak melakukan apa-apa Hatiku sangat tak enak Tidak ini tak ada hubungannya dengan pertempuranku dengannya Apakah saudaraku era kebangkitan ada yang mati? Dan kini nonahuji pun juga dibuat terkejut Karena saat ini ia juga merasakan sesuatu Ia pun lalu berkata di dalam hati Aku merasakannya Dia datang Dan terlihat para asura yang lain pun saat ini masih berperang Tapi mereka pun tiba-tiba saja berhenti karena juga merasakan sesuatu Hei berhenti Apa kalian juga merasakan sesuatu? Ucap mereka Asura yang lain pun juga berkata Aura membunuh yang sangat mematikan datang ke sini Ini seperti semangat tempur Raja Gila Ah siapa lagi selain Raja kita Dan kini para pejuang asura pun berteriak-teriak Hei Raja tiba-tiba datang Benar Raja kita Raja Gila telah kembali Kini para asura pun sangat semangat mengetahui kedatangan rajanya Yang telah lama pergi tanpa kabar Dan terlihat saat ini Raja Gila sedang mengaktifkan Panca Indra Dewa Perang Yang auranya tersebar dan pada akhirnya bisa dirasakan oleh semua orang di kota besar asura Dan dengan kekuatannya ini Raja Gila pun bisa merasakan dan juga melihat semua orang di dalam kota besar asura Dia juga bisa melihat siapa lawan dan siapa kawan Dan tampak Raja Gila pun kini menghentakkan kakinya di tanah Ia lalu memasang kuda-kuda dengan menyilangkan kedua pedang iblisnya Dan ma'oweng Ia pun kini melakukan tebasan jarak jauh Yang dinamakan tebasan penghancur langit Sebuah tebasan mematikan kini dikirimkan oleh Raja Gila ke seluruh penjuru kota besar asura Walaupun dia tampaknya hanya menebaskan kedua pedangnya hanya satu kali Tapi yang keluar adalah tebasan-tebasan yang sangat banyak Yang menyebar ke Santero seluruh kota asura Dan dari atas Kini terlihat tebasan itu sangat cepat dan menyilang sangat jauh Para asura yang saat ini terbang dengan naganya pun terkejut melihat hal itu Dan kini tebasan itu datang dengan kecepatan yang tinggi yang mengarah ke musuh Dan saat ini terlihat salah seorang pasukan kebangkitan pun sedang akan menusuk remaja asura Tapi tiba-tiba saja tubuhnya pun kini hanya terdiam Membuat para asura disitu menjadi bingung Mereka pun berkata Hei ada apa dengannya? Mengapa dia jadi terdiam? Kenapa dengan si brengsek itu? Dan tiba-tiba saja Mak zing 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 Seketika terlihat sayatan-sayatan yang cepat di wajah dan tubuh antek kebangkitan itu Dan mak doar Seketika tubuhnya pun kini meledak seperti kembang api Akibat dari tebasan Raja Gila yang sangat mengerikan itu Dan doar 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 Hal yang sama pun kini juga menimpa para antek-antek kebangkitan yang lain Mereka semua pun meledak seperti kembang api satu persatu di seluruh tempat kota asura Sedangkan para pejuang asura pun disitu tidak ada yang terkena tebasan itu satu pun Dan mereka kini hanya menonton dan menikmati pemandangan itu Beruang asura yang melihat pemandangan itu pun berkata Suara yang keras dan indah Ayo terus jangan berhenti Dan kini terlihat bola hitam besar itu pun terus memancarkan energinya Tapi tiba-tiba saja bola itu pun kini mulai retak Dan mak doar Seketika bola hitam besar itu pun hancur berkeping-keping dan menyebar di atas udara Dan kini terlihat sinyunya pun juga sangat panik melihat teman-temannya Yang telah meledak satu persatu dan juga bola hitam yang juga telah hancur itu Sinyunya pun sangat syok dan berteriak Ada apa ini? Siapa yang melakukannya? Disini tak ada musuh Dan tiba-tiba saja mata sinyunya pun kini terbelalak Dan mak zing 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 Kini tubuhnya pun juga tak luput dari tebasan Raja Gila Nyonya tanpa wajah pun berteriak kesakitan Dan kini ia pun tumbang dengan darah lumpur yang sangat banyak Menjelang kematiannya Ia pun hanya bisa mengerang dan tak percaya dengan apa yang terjadi pada diri dan teman-temannya Tetua Uji pun tampak terdiam dan menatap dengan serius Dan sambil memandang peristiwa itu ia lalu berkata Itu pasti dia Tidak mungkin salah Ada kan seperti ini Aku pernah melihatnya saat aku kecil Sin lalu diperlihatkan masa lalu Saat Nonah Uji masih kecil Saat itu dia sangat terkejut Walaupun saat itu Para Asura sudah sering melihat pertumparan darah Tapi saat itu dia sangat terkejut Dan peristiwa itu tak akan bisa dia lupakan Karena pada saat itu Raja Gila Remaja Hanya satu kali mengayunkan pedangnya Tapi hal itu membuat semua musuh yang menantangnya hancur dan meledak menjadi lautan darah Raja Gila Rahu Dari dulu memang sangat gila dan sangat kejam Raja Gila saat itu lalu mengangkat pedangnya Kekuatan dekatnya membuat semua Asura pun sangat kagum Saat itu telah menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa menghentikan Raja Gila Nonah Uji pun lanjut berkata Aku tahu bahwa kau akan terus berjalan di jalanmu Tanpa ada yang menghentikanmu Raja Asura Raja Gila Rahu Dan kini terlihat Raja Gila pun menatap ke atas dengan tubuhnya yang masih mengeluarkan api tempurnya Mata Raja Gila pun kini menatap dengan tajam Dan ma'us seketika Raja Gila pun melesat dengan cepat terbang ke atas Sedangkan di sisi lain Sang Raja Agung pun kini hanya tertunduk Sedangkan kertas-kertas yang ia tulus pun sudah terbakar dan berterbangan kemana-mana Dan kini Raja Agung pun terlihat terkejut Karena saat ini ia merasakan sesuatu Dan mak belar Tiba-tiba saja atap dari ruangan Raja Agung pun kini meledak Dan tampaknya ada sesuatu yang menjebol atap itu Raja Agung pun kini berdiri dengan tegap dan waspada Dan ternyata Itu adalah Sang Raja Gila Rahu Yang datang dengan kedua pedang iblis di tangannya Yang sudah bersiap untuk menebas Kang Agung Wajah Raja Gila pun terlihat sangat bengis Sekaligus marah Dengan Kang Agung yang telah membuat puterannya tumbang Raja Agung pun juga terlihat marah Raja Agung pun juga terlihat marah Karena pasukannya juga telah dibantai Kalau Raja Gila itu pun berteriak Kau datang menemuiku langsung Itu sangat bagus Dasar junior yang tidak sopan Bagus Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh